Hai semuanya kembali di channel ko sekarang aku mau bacain untuk jodiak Taurus ya Oke apa apa kabar jodiak terus Apa kalian lagi sehat Oke main jel masih kartu Wow 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 bener nih lagi bertarung batinnya kenapa lagi ya oke untuk kartu yang selanjutnya aku langsung kocoknya yang bener-bener keluar terbuka gitu ya Oke main jel ada apa energi Taurus di bulan Januari minggu keduanya Oke Taurus lagi seperti yang tadi dibilangin ya ini lagi perang batin ya tapi memenangkan sesuatu yang lebih kayak ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tapi dia memang untuk mendapatkannya itu enggak mudah setelah masa-masa sulit mempertarungkan segala sesuatu akhirnya bisa kembali mendapatkan apa yang diinginkan tapi ya ada ketegasan yang yang dilakukan oleh Taurus ketegasannya adalah dia memberikan satu kayak keputusan untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang seharusnya dilakukan kayak memberikan apa ya pembicaraan ke orang gitu untuk lebih maksimal supaya hidup dia itu tidak terkendali lagi karena ada yang mengendalikan Taurus ya di sini Taurus dikenalikan oleh seseorang yang yang merasa bahwa saya harus bisa mengendalikan situasi ini karena dia Taurus tidak mau lagi didominasi ya Taurus walaupun dia diem gitu dia punya kekuatan untuk menerima semua perubahan memberikan apa ya ruang gitu ya untuk membela diri karena Taurus lebih kemengalah terus capek mungkin untuk untuk bulan akhir akhir bulan ini ya bulan Januari ini ada sedikit rasa dimana kayak capek gitu ada ada mungkin yang yang datang melalui Taurus tuh kayak ada ancaman-ancaman yang membuat Taurus tuh takut gitu ngerasa ter apa ya ada ketakutan yang datang mungkin bisa aja kayak ada ucapan yang membuat mempengaruhi kehidupannya Taurus gitu karena Taurus ada intervensi dari pasangannya ada rasa apa ya selalu disalahkan terus gitu Taurusnya Taurus udah sekarang benar-benar dalam situasi yang bisa memberikan apa ya ruang untuk dirinya juga untuk orang lain bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak karena seiring berjalannya waktu ya Taurus bisa lebih mengendalikan emosinya lebih percaya lagi kepada institusinya gitu bahwa dia sudah tidak mau lagi terbawa oleh apa ya pengaruh lingkungan yang tidak baik gitu satu hal yang pasti dalam Taurus dalam jiwa Taurus Taurus menginginkan perubahan Taurus menginginkan satu apa ya peruntungan dalam kehidupannya ingin lebih apa maksimal lagi dalam usahanya dalam dalam hubungannya karena beberapa akhir-akhir ini memang ada yang membuat Taurus itu terpenjara untuk melakukan sesuatu karena ada intervensi tadi ya mungkin ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang Taurus ya Taurus mulai apa ya ada pergerakan yang membuat Taurus itu lebih ke arah membela diri sekarang ya Taurus nggak ada waktu banget sih soalnya buat apa ya kayak dia mengutarakan isi hatinya kebanyakan dia lebih mengutamakan orang lain gitu tapi orang lain yang diutamainya itu juga kadang-kadang nggak peduli gitu ada ada yang peduli gitu ke Taurus gitu dia yang yang benar-benar sayang banget sama Taurus nah dia ingin memperjuangkan orang tersebut gitu untuk selalu ada di dalam kehidupannya bisa keluarga sahabat atau pasangan mungkin yang yang mungkin ada pasangan yang di masa lalu atau orang baru yang sekarang menyayangi Taurus ya secara real gitu apa adanya nah membuat Taurus ingin memperjuangkan cintanya gitu ya memperjuangkan apa kebaikannya supaya bisa kembali lagi ke kehidupannya Taurus oke my angel aku minta kartu satu lagi oke apa nih oh ya ini orang yang benar-benar deket sama Taurus itu dia star ya buat Taurus ya yang selalu bersinar kan kalau star itu dalam kegelapan mungkin kita bisa melihat cahayanya ya atau mungkin sebaliknya Taurus itu dianggap orang yang selalu bersinar dalam dalam kegelapan yang selalu memberikan pencerahan memberikan motivasi untuk orang yang membutuhkan mungkin ada orang yang kangen dengan Taurus ya dengan kebaikannya mungkin dengan cara berpikirnya yang memberikan harapan orang tersebut bisa memberikan ini juga kayak kehidupannya buat Taurus karena Taurus mungkin selama ini salah menilai mungkin karena terlalu banyak apa ya tekanan ya dalam kehidupan akhirnya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar termasuk juga untuk sahabat untuk untuk keluarga dia gitu jadi bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak ada ruang untuk apa kayak kadang di dalam diri kita ada ruang ya untuk kayak ngobrol dalam diri kita gitu kayak sidang pribadi ya dalam diri kita itu karena kejadian-kejadian dulu baru kita bisa memperbaiki kinerja yang ada di dalam diri kita gitu dan bisa lebih fleksibel lagi atas apa yang terjadi jadi lebih legowo lagi untuk sekarang lebih menerima lagi segala perubahan untuk hubungan yang kira-kira merasa tertekan Taurus udah mulai bisa bangkit ya keluar dari situasi yang mungkin tidak menguntungkan sama sekali sih gitu ya dia udah ngerasa saya dirugikan untuk apa saya harus berjuang memperjuangkan orang yang tidak mau memperjuangkan gitu nah dia Taurus lagi mikirin orang yang pernah berjuang buat dia dia mau berjuang sama-sama lagi entah itu di kehidupan asmara atau relasi ya itu mungkin untuk akhir bulan januari ini Taurus udah tahu dia arahnya mau kemana gitu mau kemana mau dengan siapa terus apa yang harus dilakukan ya udah tahu gitu menuju ke hal-hal yang lebih sifatnya semangat yang tinggi karena ini apinya membesar oke makasih udah nonton video saya mudah-mudahan ada manfaatnya bisa memberikan apa ya pencerahan yang membuat kalian ngerasa nyaman oke makasih atas dukungan untuk yang udah like subscribe dan juga komen saya tidak ada apa-apanya tanpa kalian ya makasih semuanya dadah Taurus